Di video tutorial kali ini saya akan memberikan sedikit tips, yaitu cara membuat tumbenel sederhana di aplikasi KineMaster. Yuk, ikuti langkah-langkahnya berikut ini. Kita buat media baru untuk membuat tumbenelnya, dengan background warna biru. Caranya Pertama, klik media. Kedua, pilih background. Ketiga, pilih warna backgroundnya, terserah warna apa, misalnya warna putih. Setelah itu klik ikon, centang di sudut kanan atas. Nah, sekarang kita sudah buat media untuk membuat tumbenelnya. Karena background tumbenel yang akan kita buat berwarna biru, kita rubah dahulu backgroundnya ke warna biru. Oke, selesai. Oke, sekarang kita masukkan gambar dan kata-kata yang ada di dalam tumbenelnya. Untuk cara insert gambar ke dalam tumbenel, ikuti langkahnya berikut ini. Pertama, klik layar. Kedua, klik media. Ketiga, pilih gambar atau foto yang ingin ditampilkan di tumbenelnya. Keempat, klik ikon OK. Setelah itu, kita bisa atur ukuran maupun posisi gambarnya, sesuai yang kita inginkan. Selanjutnya, kita masukkan kata-kata atau teks. Untuk contoh ini kita akan masukkan kata-kata. Cara membuat tumbenel di KineMaster. Ada pun cara memasukkan kata-kata tersebut. Sebagai berikut, klik layar, pilih teks, ketik teks dimaksud. Setelah itu, klik tanda OK. Untuk memasukkan teks lainnya, caranya sama, yaitu, klik layar, pilih teks, ketikan nama teksnya, setelah itu, klik tanda OK. Untuk langkah editing. Untuk langkah editing. Yaitu editing teks atau jenis huruf. Dan editing warna teks. Silahkan ikuti petunjuk sesuai yang ada di video. Teman-teman bisa improv sendiri untuk editing jenis huruf dan warna. Sesuai selera masing-masing. Selamat menikmati. 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 selamat menikmati 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 dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan membagikan video ini terima kasih terima kasih terima kasih